Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Pemerintah Kabupaten Jumber Jawa Timur menyalurkan ribuan paket sembako untuk pedagang terdampak PPKM darurat. Bantuan diberikan langsung ke rumah warga atau tempat usahanya. Tim penyalur paket bantuan sembako dilepas oleh Bupati Jumber Jawa Timur Hendisi Suwanto di halaman Pemkap setempat pada Sabtu sore. Bantuan diberikan kepada warga dan pedagang terdampak COVID-19 dan PPKM darurat. Dana bantuan berasal dari anggaran COVID-19 Pemkap setempat, Kementerian Sosial, TNI, dan Polri. Ada 127 ribu paket yang dibagikan setiap hari. Pembagian dilakukan langsung kepada warga dengan mendatangi rumah mereka masing-masing atau tempat usaha mereka. Bantuan sosial itu diharapkan mampu meringankan beban masyarakat di tengah pandemi. Membantu meringankan beban masyarakat kita yang terdampak langsung seperti PKR-PKM ini terdampak langsung terhadap ada penyekatan dan lain-lain sebagainya. Tentunya jualan ini tidak bisa seperti biasa normal lagi. Kita berikan bantuan sosial untuk masyarakat yang terdampak. Dan ini tiap hari harus kita lakukan seperti ini Pak, ini terus-terus kami lakukan itu semakin banyak-semakin banyak. Dan besok insya Allah kita juga ada bantuan, ada sekitar 100 ribu paket besok. 100 ribu paket dari Kementerian Sos, nanti akan kita segera distribusi. 127 ribu dari Kementerian Sos dan kita bagikan nanti di semua kecamatan dibagi. Yang terutama terdampak dan para pedagang pedagang G5 dan kafe. Ini kerja apa? Di pasar ini. Loat. Loat ya? Apa jualan apa? Itu kayak kompet. Iya, dong-tong-tong-tong. Terus gimana kondisi? Tapi nggak ada orang-orang. Masukkan sehari-hari? Nggak ada. Untuk masak sehari-hari di mana? Ya, dapat ini. Kadang nggak dapat. Selain membagikan bantuan, petugas juga mensosialisasikan protokol kesehatan dan aturan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Tim Liputan Kompas TV Jember, Jawa Timur.